Bapaknya Rafathar nih Rapi amat Rapi amat dong Pak Lain Iya maksud gue rapi amat Kenapa sih abangnya? Gue ada penampilan berbeda ya Iya, emang kenapa sih? Ada tetangga baru mau dikenalin Wah Tetangga baru Serius lo? Serius bukan, serius sama candil Bukan maksud gue Susu tumpai di muka lo Bukan dong Ini cakep banget disini Lo belum pernah ngeliat lo memang Belum, tetangga dimana? Hawa-hawanya belum pernah ngecium Belum Gue kalau ke depan disini nih Ngem hawanya aja Waduh Serius lo? Cakep deh pas ini Dia jualan aromaterapi kali? Bukan Kakak Hai Aku mau kenalin Ini tetangga baru kita Namanya Kak Kristal Halo Berdiri dong ada cewe dateng Apa kabar Kristal Hai Di unit Di mana? Di unit mana? Di unit mana? Tinggal disini Sebelah Oh jadi menakutkan Emang gitu Emang gitu Kita mah anak yang gitu Oh gitu Dia deket sini ya Iya aku baru pindah Emang namanya sebening Amak kadanya Sebening kristal Iya Ternyata Terus orang-orangnya ramah Terus orang-orangnya ramah Terus orang-orangnya ramah Terus bikin nyawa Terus orang-orang yang ramah Jadi aku pindah kesini kan Itu dia Kalau disini aman-aman aja Kalau butuh apa-apa Panggil aja kita Iya duduk-duduk Ini kan temen aku Silahkan duduk loh Oh ini aku duduk ya Iya duduk kan Awas Awas orang mau duduk Iya gue nyebelin Bukannya kita tuh harusnya nyawa dulu Tau 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 Ya udah nih Kalau kita selesai malam Kita langsung aja liat malam-malam Dan pedo dulu Balik lagi sama kita di malam-malam Iya jangan tidur dulu Surya, Tora, Dita, Kristal Dan sebulan back Udah lengkap nih ada patudu sekarang nih Iya Dimulai izin-izin lu ya pat Parah Parah Udah mulai ke-dastin-dastinan dia Asli As usual If you gonna text us You gonna text us in the 081515222 and 333 And don't forget the malam underscore And malam net Yes Buat Instagram dan Twitter kita ya Of course Of course Eh gak bisa gitu Benteng-benteng ada Kak Kristal Emang harus speak English? Emang kalau ada akur speak English? No not really Iya Not really It's okay And we gonna read some recommendation from Blitar Yes Oh iya Buy some cake Blitar Kita akan mengabsen sakit malam yang ada di Blitar ya Iya Jadi yang buat di Blitar mungkin ada rekomendasi tempat makan, wisata, atau apapun yang ada di Blitar boleh langsung kirim ke kita Jadi biar kita tahu Blitar tuh bagus katanya Banget tau Terus dingin lagi Blitar Memang iya Blitar dingin? Bliger dingin Enggak Blitar mana? Blitar apa? Tau tau lu Abis Abis Kak Blitar itu setelahnya Malang Nah Malang itu kan di atas Jauh Jauh Oh iya yang patokannya ini kan Tambelban katanya Iya bener Gak ada Tambelban Iya bener Di Ogan Komering Ulu juga ada Tambelban Gak usah di Blitar-Blitar Tuh ada kak Blitar tuh deket sama Malang Jadi setelahnya Malang Tau Setau lu Beneran kak Blitar Blitar Nih ya Blitar Nih Mana? Tuh Malang-malang Mana? Malang-malang Kediri, watas, jengkol Jauh Jauh Malang-malangnya mana? Malang-malangnya jauh Lo waktu Blitar lewat lo melek Lewat Blitar lo tidur Bangun-bangun Malang Nih Malang Tuh Malang Oh Blitar jauh Hahaha Jadi sebelah kirinya Malang Kalau dari peta ternyata Berarti sebelumnya kalau dari sini Setelahnya Sebelum dong Kita di sebelah sini Blitar dulu baru malang Oh kalau dari Surabaya ya setelahnya Kan kita ngomongin dari sini Kan kita ngomongin dari sini Kan kita ngomongin dari sini Kan kita ngomong Kan kita ngomongin dari Surabaya Kan kita ngomongin dari sini Kan aku biasanya ke Blitar dari Surabaya Mana gue tau lo mau ke Blitar dari Atlanta juga bodoh Sudah-sudah Sudah-sudah Tapi kalau Crystal tuh dari mana aslinya? Dari mana? Aku Jakarta Jakarta? Oh mau orang Betawi? Nggak nggak Aku Orang mana lo? Campuran Campuran mana kak? Jawa Wow Wow Bukan kami yang bicara Kami masih aman Enggak Enggak Mama Chinese Papa Jawa Oke kan Crystal ini seorang model Model Iya Dulu Kamu dari kecil udah modeling gitu? Dulu Enggak sih Waktu kecil mah Enggak kalau waktu kecil mah Apa gitu ikut abang none gitu apa? Enggak waktu kecil tuh aku malah kayak anak basket gitu loh Kayak Maco-maco gitu Kayak Dita dong Dita juga Iya aku anak basket juga Iya Apel banget yang lo masalah basket ya? Iya ngerti banget ya Kamu anak basket Berarti apa lo? Bojang anak bola tau Enggak usah ketawa kak Rita Iya iya loh kan gue cuman ketawa doang Gue disini diomel-omelin mulu eh orang gue Gak usah ketawa kak Rita Iya Eh aku tuh jango banget Kalau kamu emang dulu waktu kecil emang keinginnya pingin main basket Enggak Kalau kamu emang keinginnya deket sama pemain basket Hahaha Gila mbak Muat 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 Kayak berantem Eh ngomongin cita-cita waktu kecil kalian cita-cita jadi apa? Aku Apa? Aku jadi Ih ngeblank Dokter Kalian jadi apa? Dokter Dokter apa? Oh aku mau jadi dokter saraf jadi biar aku pinter Kesampean sih tapi Sarafnya doang ketawa sih Sarafnya doang Kesampeannya Sarafnya doang Aduh Bapak gue ini kayak sama temen-temennya bikin sekolah Tuh kan Bokap lu bikin sekolah Iya Sama temen-temennya yayasan gitu Oh Terus kamu jadi ini Tapi bukan beda Sempet guys Bapak gue masih jualin martabak bapaknya dia udah bikin sekolah Kalo lu mau jadi apa sur? Gua Pengen jadi pilot Kenapa? Bullpen Bullpen Bukan dong Aduh 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 Kalo gua jadi pilot bullpen tutupnya digini Tek Fatah Fatah Kenapa kau mau jadi pilot sih? Apa-apa keren aja Iya Gua sampai sekarang sampai jadi pilot Gua sempet kepikiran berhenti syuting untuk sekolah pilot Tapi Tapi anak gua sudah tiga Kalo kakak menjadi apa? Tora lupa Tora lupa Mbak gua inget gua dulu pengen punya program Terus ada sofanya duduk-duduk gini aja nih Iya Enak Iya Iya Sayang lo ga ikut pilotnya sih Iya Lah kalo pilot kan urusan yang muda-muda Eh kok gitu? Kita yang bantuin kesononya Jangan dari depan Dia disini cuman duduk ketawa-tawa Iya betul Iya duduk ketawa-tawa Perjuangan Dia cuman meniti karir 20 tahun Iya Gua tuh harus menikmati 20 tahun gua itu sur Iya iya Kalo kamu Kristen mau jadi apa? Aku waktu kecil pengennya tuh dulu tuh jadi apa ya? Aku cuma ga kepikiran loh Ga kepikiran? Jadi waktu kecil ga punya cita-cita? Atau ga punya pikiran? Enggak Biasanya soalnya pasti kakak setiap umur Setiap umur pasti kakak cita-citanya berbeda Gagimu lu ya? Iya aku tau sih Karena aku gitu Lah Sebenernya gua pernah pengen Lo? Lagi itu? Lo kan kita sama Aku sama kayak Kak Kristal Kenapa nyaman-nyaman lu tadi? Wah Eh tapi kita mau lihat nih foto-foto masa kecilnya kristal Sebelum jadi model kayak sekarang Wah Kita lihat Kamu kecilnya lagi? Iya Kayaknya cowok Cuk banget Itu Dari mana pasti ini kamu ya? Enggak aku Aku yang gitu Enggak aku Ngapain Waduh Ini umur berapa kristal? Masya Allah Cuk banget Gemuk banget Iya dulu aku tuh gede banget Ini umur berapa kristal? Kayaknya Berapa tahun ya Setahunan mungkin ya Itu mama aku tuh Mama aku Hai tante Cantik ya? Buka Buka Yang gendong ya Buka Ya Kita tebak nih Kak Kristal yang mana? Ya aku Itu dapet dari mana? Yang pake banduk Itu dapet dari mana? Yang pake banduk ya? Enggak aku bilang yang pojok kiri Coba tebak Coba tebak Coba tebak Take orang kaya mah ada foto bersamanya ya Kakaknya gak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Jangan kan foto itu kan masih di updruck kayak gitu kan Jadi kertas foto Aku gak jadi piagam Fotonya Waduh Serius Jadi di batu gitu Coba tebak aku yang mana? Prasasi dong Jangan prasasi Yang kiri Tix yang kiri Ini masih seneng-senengnya belanja di Yayang ya Yaya Amat Cindy Amat Cindy Aku kakak tau ya Dapet dari mana? Ngaku kamu ya? Dari kamu ya? Aku udah ke Aku Ya kamu tuh kalo buang hidungnya kembang-kembis tuh Tuh liat tuh Oke itu dari aku Nah kok dari kamu? Kenalnya dari mana? Bukan dari aku Tapi ngomongin soal masa kecil Gua jadi inget challenge yang namanya I'm just a kid challenge Oh iya lagi hits kan tuh Lagi hits Aku gak tau itu kayak gimana challenge-nya Iya kayak gimana? Coba kayak apa? Itu yang foto jaman dulu misalkan Lu lagi dirangkul sama kakak lu Foto sekarang terus throwback ke foto yang dulu Ngapain foto sekarang dirobek gue foto jaman dulu Di throwback 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 When you're spending everyday on your own And here it goes I'm just a kid Oh iya lagi Ada gue foto jaman dulu Pake baju warna biru pake kerah Cakep banget gue Masa? Ada gak? Ada gak? Ada di ruang tamu sama gue Aku tuh Pake baju warna biru pake kerah Sekarang pake sarung biru pake kerah Oh iya bener Oh iya bener ya Kita liat foto yang kedua Eh video sorry sorry video yang kedua When you're spending everyday on your own And here it goes I'm just a kid Ini anak kacil lagi itu Charlie Batman Siapa? Iya 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 Charlie Batman Siapa? Batman Charlie Itu adeknya Dulu ada video Wujud banget Teren banget itu Anak kakaknya digigit Iya kan? Iya masih Charlie itu Charlie Batman Enggak tau ya? Enggak Oh kalian handphonenya masih Iya Oh mungkin kita beda generasi Kita beda generasi Kita gak nonton bayi-bayi gitu Mungkin Yang pada nonton juga tau Nggak iya Mereka gak tau Emang tau Aku gak tau Mereka gak nonton bayi-bayi gitu Kita menonton dari bayi Dari cara Cara apa? Membesarkan anak Oh iya 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 kan? Maksud lo gitu kantor? Iya Surya Masa ya gue mau Wetarik Tengah Tengah Gudu yang terakhir Ya ampun Dia bisa Bisa ngedit kayak gitu gimana Lucu-lucu ya tadi videonya Lucu ya Dia sama Indra Jegel tuh Lucu-lucu banget ini Lucu banget Ya baca-bacain Zodiak tuh dia Oh Zodiak dibacain Iya Eh aku seneng Dibacain dong Kamu Zodiak kamu apa? Aku Taurus Kita sama ya Kita bertiga-tiga Taurus Kamu apa? Kamu apa? Aku sagitarius Yaudah disana Yuk ayo Taurus 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 Dia kocian wolo wolo Ooooo Ngomong-ngomong soal anak kecil Kita akan bahas model-model dengan pakaian yang unik Iya betul Patah bukan? Iya Patah sih Dari yang kecil ke model Modeling ini Kan harus Bajunya kan aneh-aneh gitu ya Iya Ada yang baju yang susah banget gak Waktu Crystal Lagi catwalk gitu Lagi runway Hmm Sebenernya tuh Aku tuh kayak Kalo misalnya modeling gitu Itu cuma kayaknya beberapa saat doang sih Sebentar doang Apasitu kan Langsung Banting setir Ke presenter Nah disitu Akhirnya disitu kayak bener-bener kan Oh disini tuh Oh sebenernya representing Iya Jadi modelnya enggak Karena honestly sebenernya model itu capek Tapi sempet gak waktu jadi modelnya gitu tiba-tiba kamu dikasih baju yang kamu gak pengen pakai Ada-ada banget Aku tuh pernah Kayak apa? Pernah dikasih kayak baju kayak astronot gitu Sedangkan badan aku kan cuma se meter doang ya Semeter pun tak sampai Kayak baju astronot? Ini Gue nyawa sendiri biasa Iya Gue nyawa sendiri Kalau pernah ya Gue pernah lagi MC Suruh apa jadi apa? Gue pikir rapi gini Udah bawa beja segala macem Jadi sapi gue Kita lihat foto-foto ya Model yang menggunakan pakaian atau aksesoris yang harus tampil keren di catwalk Aduh biung Itu gimana cara jalanin Itu kepompok Bukan ini logo ban ya Oh iya 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 Masculin Ini apa Waduh sepatu ditara di kepala Oh itu sebagai aksesoris ya Dia pikir dia Dia kayak Thanos ya Bukan yang kuda itu apa namanya Oh ini wow Keren sekali pakai kerodong ayam Pasti dia duta ayam 2020 keluar waduh ini gimana jalannya ini mau bikin sendiri Seng itu pakai Seng aduh agak perih ya asbes itu bukan Seng asbes apa bedanya Seng sama asbes kalau Seng itu dari Seng kalau asbes ya dari asbes waduh jelasin gue ya aku belum terjelaskan don't go where where guys don't go where where because we got a bit after this break stay in night night don't sleep okay